Pemirsa 20 ekor sapi kurban ditolak masuk ke Tanjung Pindang Kepulauan Riau karena tanpa dilengkapi dengan dokumen pemeriksaan kesehatan dari daerah asal. Sapi-sapi ini dipulangkan ke Jambi menggunakan kapal kayu. Sebelumnya, puluhan sapi tersebut telah berada di kandang peterdak. Namun, saat petugas karantina pemeriksa, ternyata sapi tanpa dilengkapi dengan dokumen. Sapi pun ditolak dan harus dikembalikan ke daerah asal. Tujuannya untuk melindungi wilayah Kepulauan Riau dari penyakit menularas seperti penyakit kuku dan bulut dan juga antraks. Pihak Balai Karantina Kepri telah berkoordinasi dengan meminta Balai Karantina Jambi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Jika tidak ditemukan penyakit, puluhan ekor sapi kurban ini diizinkan masuk ke Kepulauan Riau.